Monas tuh yang ini ya? Eh bukan, itu bohong Oh iya Iki sama Marsena ada upcoming project ga? Suka ga main film? Suka mana nyanyi? Pasti standart lah Iki ngeliat diri Iki 5 tahun ke depan apa sih? Apa is your goal? Apa ya? 5 tahun ke depan Jadi orang yang sukses lah Amin Of course, semua orang pasti pengen sukses Tapi apa sih sukses itu? Sukses seperti apa? Kalo pertanyaan kayak Iya sukses It's a common question And it's a common answer sih Tapi what is your dream? Apa ya? Apa yang Iki paling pengenin? 5 tahun 5 tahun ke depan Punya istri yang Iki, 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 Iki Iki 18 tahun Tambah 5 baru 20 deh Eh gapapa lo ya? Masa udah pengen kawin Iki ah Oh jangan deh Jangan dong Waduh empat aja belum dapet cuy Oh iya Iki nanti aja karir dulu Oh pokoknya Semoga Harapan, eh apa ya Impian di 5 tahun ke depan Iki Lebih apa ya Lebih baik Terus berkarya Pengen mungkin Bikin konser Ah gap Konser tunggal Semoga 5 tahun ke depan bisa bikin konser Gede-gedean di stadion yang gede Oke Di depan ada orang tua Cuman Seseorang yang diciptai Nanti aku dikasih ya di depan sih sih Oh iya pasti di depan Pakai ini Apa nama security gitu Oke seragam Oke bodyguard Baik lagu Tuh konser ya Berarti kalau konser Harus banyak single-single hits dulu Iya Lagi ngumpul-ngumpul juga lah Sekarang juga Kalau misalkan lagi bikin lagu Orang pertama yang ditunjukin misalkan Ke ayah atau ke ibu gitu Justru Iki ke orang tua gak pernah duluan Gak pernah Dan single kedua ini pun Baru tau kemarin-kemarin Di saat udah deal bareng sama manajemen Oh biasa dong Jadi Iki tuh pengen kasih surprise juga Kayak kesempurnaan cinta Iki bikin surprise Di saat udah tau Yang dengar berarti Dengar pertama Mas Lama gitu Mbak Il Iya Engga terus Iki tuh pertama kali ngedengerin kayak lagu Kesempurnaan cinta Iki tuh ke temen-temen Ketemen-temen dekat atau gak di lokasi shooting Tapi gak pernah bilang kalau itu lagu Iki Nyanyiin aja Gak pernah bilang kalau itu Penciptanya Iki Jadi dengerin Ini gimana Ya itu Itu kan challenge juga buat Iki Suka gak nanti orang Dan mereka kayak Eh suka siapa yang nyanyi Gak tau Kata gak tau Pas di saat rilis mereka baru Wih Soalnya kalau misalnya Iki bilang itu suara Iki Pasti mereka Eh bagus-bagus Jadi gak genuine ya Tapi kan sekarang agak lebih susah Karena soalnya kan orang udah pada tau suaranya Iki Udah pada tau Apa namanya ibaratnya Iki udah nyiplain lagu Sekarang kalau Iki dengerin ke temen-temen Apa sih suara lo nih Pasti lagu lo nih Gitu Tapi susah dong Iya sih Cuman Kalau sekarang karena mereka udah tau Jadi Jadi mungkin lebih bisa menilai dengan Ini oke nih Gak lebih jujur kali ya Ya gitu Kalau sekarang Oke deh apa lah Iya lah apa itulah Oh pengen konser Tunggal gede-gedean Gede-gedean Terus Apa sih yang belum tercapai di Iki? Karena Itu kan nge-porsir banget Dan kemarin pas mencoba juga Baru bisa merasakan kayak sakit Terus kayak gitu Udah deh cukup tau Iya saya juga Iya baru-baru pengen Apa? Jadi sekarang tuh lagi pengen ngumpul-ngumpul dulu Ngamen sini ngamen sana Kalau udah kayak tuh kumpul pengen Tempe Timbel Gitu-gitu lah Ini bu Iya tapi Tapi kenikmatannya enaknya